melakukan sektor kanan, kiri atau mungkin tengah ya, klang para pemain versi harus lebih mengedepankan apalagi mereka punya kecepatan ya, di sayap-sayap kanan atau di kiri baik, Bung Subri dan juga pemirsa RCTI Sport dimanapun Anda berada saya, Ibu Jamil akan mengajak Anda untuk segera menyaksikan pertandingan babak pertama babak 16 besar RCK 2015 antara Persib Bandung berhadapan dengan KC dari Hongkong dan tentunya akan dipandu oleh rekan kami Ibu Hadi Ahai Gunawan dan juga Bung Subri 05 saya mengucapkan selamat menyaksikan ya, terima kasih Bung Ibu Jamil selamat menarik, selamat sore penyakit ini, dimanapun Anda berada di seluruh misalnya, saat lagi kita akan mengajakkan pertandingan dilikmati Persib Bandung babak 17 besar RCK 2015 lawan tamunya Cipsiri dari Hongkong baru saja tadi wasit Dimitri dari Kirjistan dan telah meniup fluid tanda dimulainya pertandingan babak pertama dan bisa jadi sebuah keuntungan Dung Subri bermain di Tandang Setris sendiri setelah berhasil menjadi juara grup di pengisihan ITK 2015 ya, memang ini debu pertama Persib ya apalagi ini debu pertama kita mencapai hasil yang maksimal mampu menjuarain di grup ID dengan poin 12 tarik tak ingin sucking yukin tungtedi nomor tuang 15 dari Christian Kuesi Kuesi bola sekurangnya para pemain Bandung ada Tantan Ke kanan dia, Konate makan Masih ada Konate makan Masih Konate Belakang Konate Ada Ariono Balik pada Konate Ada Emery Duan Masih Emery Duan Anggap sekali, nampaknya Begini dari posisi opsi Sebuah variasi serangan yang sebuah cukup baik Ya, betul Ini siati pertama sangat luar biasa Permainan bola-bola pendek Kemudian mengandalkan kekuatan dari Supadi Jelas ya, walaupun Memang berada dalam posisi opsi Kijit sendiri bukan sebuah lawan yang Ria, tahun lalu berhasil masuk ke Kijit Betul, apalagi mampu mengalahkan Arima ketika itu dengan skor 2-0 Bermain di kandang Kijit Yang luar biasa Indonesia adalah Si Pura Jayapura yang berhasil masuk ke Kijit Yang berhasil masuk ke Kijit Yang di pertandingan kemarin Sudah berhasil untuk melakukan pertandingan Kerana sebuah kesalahan yang tentu saja Sangat memalukan Sehingga Persepura gagal untuk mengelar pertandingan Dan hasilnya tentu saja menunggu investigasi dari AED Berhadap Pahang dan juga Persepura Jayapura Sehingga Konate, Masih Konate Dibayang oleh Suri Deskwi Langsung tetap penalti Siap tertunggu Ada Muhammad Ridwan Ada Ridwan Masuk tetap penalti Ridwan Akan tetap penalti Berbahaya datanya Sayang pemirsa Bola silang dari Muhammad Ridwan Namun sayang Keluar dari gawang Penjaga gawang Wang Zenpeng dari Kijit ini Ya sebuah proses kerjasama yang baik Sebenarnya dari Konate Makan Firman Utina Tapi kembali bola flank Yang dilakukan kepada M Ridwan Belum mampu dimanfaatkan dengan crossing yang sangat baik Tidak jelas crossing ke siapa Karena Tantan pun juga berada dalam posisi yang statis Prestasi Kijit itu sangat Lumayan stabil Dengan kembali berhasil masuk 16 besar Setelah tahun lalu masuk Dan walaupun hanya Sukses menjadi run-up di bawah Darul Takzim itu Johor Itu sebuah proses yang tidak main-main Betul Setelah ini memang kita ketahui Kijit ini besar di Hong Kong Kemudian juga mereka di lingkar domestik pun Musi terlalu Mampu juga untuk mendapatkan triple winner Ini proses yang Suar biasa Ya apalagi banyak juga pemain-pemain dari Kijit Yang menjadi langganan tim nasional Hong Kong itu sendiri Kali serangan dibangun oleh Kijit Lumpat tadi langsung maksudnya Dari nomor punggung 23 yaitu Wan Cun Yang berhasil di hadang oleh Ahmad Kuprianto Inilah pelatih Polina yang Kamu berat tahun ini adalah Tahun terakhir sebelum kembali ke Spanyol Ya betul Performnya sangat luar biasa ya Ketika menangani Kijit Mampu menangani triple winner Dan sebenarnya dia adalah Penjara jawang ketika bermain Sedangkan penjur buat Kijit Langsung tontak dengati Siapa tujuh berbahaya Data saya ini Ada Ahmad Kuprianto Kita lihat pemirsa Shooting langsung Mudah saja Shooting yang tidak terlalu keras Dari nomor punggung 10 yaitu Lam Kawai Namun ini adalah sinyal yang Tentu saja harus diperhatikan Karena cukup bebas Lam Kawai tadi Ya saya setuju ya Apalagi Lam Kawai kita ketahui Ketika tim Kijit mengalahkan Nah Wema dia adalah mampu mencetak Satu pul dengan pedangan setis Ini memperlihatkan bahwa Dia punya keahlian dan spesifikasi Pertangan gawang saja Madi Mirawan Siapa tujuh masalah Ateb Mereka tebut dengan Lok Wan Yi Masih Ateb Ada Hwang Yung Hwang Yung Tadi oleh Hwang Yung Lembar ke dalam Buat Tosik Bandung Bagus sekali Satu potong gengati Berhasil dihadang Tanya oleh Banando Resiokomi Rodriguez tadi Rodriguez adalah top score Nomor 5 Apalagi produktivitasnya Di Liga pun Juga sangat luar biasa Empat gol Empat gol 6 pertandingan Empat gol Tapi Kijit Sepat mengalami Satu kali ini Kekalahan Dan sekali seri Ya Lawan Johor Ketika itu Kalah Duelan Skor 2-0 Dan spesifikasi Tidak pernah Mengalami Kekalahan Namun Sempat ditahan H33 dikandang Sendiri oleh Aewa Ya Kalau berbicara Dikandang Memang Persif Impresif 8 gol Mampu Dikandang Bermain di Jalak Harupat Tapi ketika Di Aewa Memang Belum ada Konsistensi Bernando Kembali Kijit Membangun serangan Sudeswi Langsung Menyentuh Mister Berpakai Tadi Kumpang Sinang Dari Sudeswi Tepat 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 Lini 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 Pertahanan Jelas Karena Tidak 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 Fokus Tidak 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 Dari Kijit Tim Tim Yang Selama ini Mempunyai Sejarah Yang Kuat Di Liga Kompetisi Hongkong Lampar Kedalam Buat Kijit Tadi Lo Kuan Yi Masih Kuasa Bola Lo Kuan Yi Langsung Kedepan Masuk Kepada Rodriguez Beberapa Menit Awal Ini Hingga 19.9 Nampaknya Kijit Lumayan Bisa Mengontrol Permainan Dari Persik Bandung Ya Terutama Mereka Mampu Sedikitnya Mengakomodir Ini Tengah Dengan Sangat Baik Dan Melakukan Bola Bola Sinang Mengatemakan Selakang Dia Ada Firman Utmina Langsung Kedepan Firman Hamad Ridwan Masih Ridwan Masih Ridwan Namun Dipatahkan Oleh Christian Uwesi Inilah Baksa Maksudnya Belakang Sayat Persik Bandung Hamad Ridwan Kusukupan Ya Tentu Saja Cukup Membantu Untuk Mempertajam Senangan Persik Bandung Terutama Di Nasir Ada Tantan Belakang Kepada Ridwan Timan Utina Masih Ridwan Masih Firman Bagus Kali Firman Tantan Para pemain Pitches Ditegang Oleh Hap Uwesi Masih Uwesi Liuk Liuk Dia Siap Diberikan Dibayang Tadi Oleh Haryono Ada Fernando Komi Lok Wangyang Masih Wangyang Terhadap Nampaknya Habis Dicuri Tadi Kornate Makan Cukup Membinkan Perlawanan Para pemain KC Betul Ini Walaupun dengan Postur yang Sangat Tinggi Mereka Juga punya Ski yang Sangat Baik Kemudian Juga Kolektivitas Bermain Kerjasama Namun Gagal Tadi Atex Dan Juga Kornate Makan Terbalik Dikuasai Oleh Su Deskui Lam Cung Tadi Lok Wan G Dalam Hawaii Cung King Fung Kue Si Berduel Dengan Supardi Anggaran Apanya Kue Si Dilakukan Terhadap Supardi Nasir Kue Si Cukup Militan Juga Bung Kue Si Ya Walaupun Usianya Nggak Mudah Ya 30 Lebih Ya Tapi Dia Punya Intensitas Mobilitas Yang Sangat Bung Ridwan Ada Tantan Masih Tantan Kota Kenalti Kepalik Pada Ridwan Masih Ridwan Bung Saja Sisi Juga Benar-benar Mati-matian Di pertandingan Ini Bung Tentang DL Pertandingan Inigraw Akan dilakukan Dengan Perpanjangan Waktu Dan Aduk Jinal Tidak Dengan Pengalaman Dengan Pengalaman Mereka Memang Ini Pertandingan Yang Tidak Mudah Untuk Masih Tandang Bagaimana Para Pertandingan Dengan Pemampuan Yang Ada Maksimalkannya Pertama Kecepatan Tidak 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 Menjadikan Pahlawan Dan Nando Komi Masih Komi Kembali Para Pemain Kece Dari Hongkong Menguasai Bola Langkawai Wan Cun Tadi Lok Wan Y Wan Cun Untuk Tidak Saja Buat Pertandingan Tidak Dewi Rawan Memasuk Bola Di Udara Tadi Ialah Wan Cun Namanya Seperti Jumai Ngom Tampaknya Boleh Betul Langkawai Ada Rodiges Turan Kirmat Rodiges Dicuri Tadi Hariono Oleh Rodiges Ada Langkawai Masih Langkawai Sutik Langkawai Diblok Tadi Oleh Abdul Rahman Yang Bermain Sebagai Pemain Inti Setelah Sutnyovic Tidak Bisa Bertanding Tidak Dua Kali Kartu Sangat Disayangkan Dalam Paso Yang Sangat Penting Tidak Harus Berada Di Luar Lapangan Kemudian Abdul Rahman Harus Bisa Disiplin Menjaga Area Pertahanan Terima Terima Ruang Yang Ada Sudes Tadi Fernando Komi Masih Komi Capet Yang diberikan Ada Ruang Yang Angkatnya Ke kanan Ada Lokuani Berbahaya Datangnya Angkat Lokuani Kotak Finalti Ha Hai Hampir Sanya Benar Benar Menunjukkan Performa yang Ambil Para pemain Kiciri Gandang Persib Bandung Stadion Jelak Harupat Ini Tidak Tidak Diperhatikan Tentu Bisa Menjadi Palah Pertaka Buat Persib Betul Sepanjang 13 menit Saya Menghitung Sudah Ada 6 Bola Bola Silang Dan Ini Sebuah Bola Silang Yang Sangat Baik Dari Lukuani Walaupun Memang Targetnya Masih Sedikit Menyamping Di Posisi Gawang Dari Imade Wirawan Meski Menyamping Namun Posisi Dari Kue Sangat Bebas Betul Skemanya Udah Jelas Kemudian Tinggal Bagaimana Abdurrahman Juffe Mampu Melakukan Main-to-main Marking Ataupun Melakukan Intercept Ada Ateb Wase Bola Ateb Cocor Tadi Oleh Sudes Kui Sehingga Menjadikan Lemparan Kedalam Buat DJ SC Hongkong Luara Hongkong Menatemakan Uang Kembali Oleh Uang Yang Nak Uang Yang Libero Midfield Dari Cici Yang Tidak Terlalu Naik Saat Permain Di Pertaringan Ini Pemain Punya Pengalaman Pernah Berkompetisi Untuk Di Berhasil Sao Paulo Karena Temakan Kuase Bola Ada Hariono Ada Tony Sipito Ada Tantan Namun Saya Yang Bersil Tantan Untuk Ngerebut Gola Dari Ternando Komi Dan Ternand Cukup Baik Ternando Komi Terhadap Tantan Betul Dengan Perbedaan Postur Memang Delainya Komi Sangat Luar Biasa Dan Kecepatan Dari Tantan Bersedikit Dapat Diminimalisasi Tidak Tidak Menarik Bum Di Persib Bandung Jika Di ISL Yang Lebih Aktif Adalah Jajan Jaman Jaman Peraturan Yang Lebih Banyak Aktif Di Pertandingan Ini Emel Emel Abus Ini Adalah Satu Fenomena Yang Perhatikan Para Klub DSL Bagaimana Pelaki Juga Harus Siap Secara Satu Tikat Bum Ya Karena Memang Jalan Menangan Istim Jalan Menjadi Pelaku Berbaka Ya Di Tidak Penalty Men Tidak Mencerta Di Buangnya Kembali Sepat Denasi Pertandingan Bandung Kuasa Ini Mencerah Kalau Rodigas Namun Nampaknya Terjadi Pelanggaran Menuruti Wasis Gini Dari Kiri Kistan Inilah Rodigas Balance Code Yang Menjadi Top Score Dari Pijet Diajang Piala AFP 2015 Ini Dengan Torehat 4 Goal Kurang 1 Goal Dari Striker Indonesia Persibu Jaya Pura Itu Buah Solor Betul Karena Memang Sejauh Ini Buah Selalu Bapat Menciptakan Gol Ketika Dia Bertanding Jika Saja Persibu Kemana Jadi Bertanding Tentu Bisa Jadi Peluang Untuk Pendapat Gol Dari Buah Cantik Namun Penjatan Bawang Buah Senteng Tepat Berada Dalam Posisinya Sebuah Percobaan Yang Sangat Baik Dari Jup Ya Saya Pikir Memang Memaksimalkan Sebuah Set Piece Dari Tenangan Corner Ataupun Tenangan Bebas Buah Yang Tadi Ada C Deskui Lok Kuan Nyi Masih Lok Kuan Di Kebelakang Pada Fernando Komi Fernando Komi Ada Kim Taimin Masih Melihat Rekan Taimin Langsung Ketengah Lamp Kawai Tadi Kanan Ada C Deskui Angkat Tetap Penalti Berbahaya Ada Abdul Rahman Beruntuk Lamp Kawai Buang Yang Ada C Deskui Masih Su Deskui Wan Choon Su Deskui Masih Suri Dicuri oleh Para pemain Persib Bandung Kembali Christian Kuesi Dari Kicek Masih Kuesi Langsung Ke kanan Ada Lok Kuan Y Angkat Kotak Penalti Masih Dicuri Tadi oleh Abdul Rahman Ini ada Haryono Masih Haryono Siapa Kuesi Bola Langsung Dekat Kiri Masih Kepada Atek Namun Di Reset Lengah Sangat Cepat Melayi Fernando Akomi Ada Wancun Wancun Kebelakang Ada Tadi Uang Yang Kebelakang Pada Penjaga Gawang Uang Zeng Peng Cukup Memberikan Perlawan Yang Sangat Ceras Ya Saya Pikir Luar Biasa Pertandingannya Bagaimana Kekuatan Kicek Tidak Hanya Skill Teknik Yang Sangat Baik Mereka Juga Mempunyai Kemampuan Taktikal Permainan Yang Sangat Luar Biasa Supardi Nasir Cepat Dia Bawa Bola Siapa Diberikan Masih Supardi Baik Dilihat Dilihat Dekan Tekanan Dia Ada Konate Makan Masih Konate Ketengah Ada Firman Utina Masih Firman Firman Utina Ada Konate Makan Ada Hariono Firman Ada Hariono Langsung Konate Makan Konate Makan Bumpan Krobotan Selamat Lampanya Tantang Buru Tadi Dicocor Saja Oleh Fernando Komis Sebuah Variasi Serangan Yang Sangat Sangat Baik Dari Persib Bandung Betul Tinggal Harus Banyak Melakukan Pergerakan Para Pemain Depan Tertama Tantan Ataupun Hidwan Ketika Ada Celah Bisa Membongkar Pertahanan Dari DJ FC Tangan Penjuru Buat Persib Bandung Dihadapi Langsung Oleh Supardi Nasir Angkat Langsung Kotak Penalti Sampai Hampir Sajab Komi Melakukan Bunuh Tiri Beruntung Bola Dari Sunggulan Komi Masih Melambung Di atas Mister Gawang Penggaga Gawang Wang Zeng Peng Sampai Tendangan Tendangan Penjuru Buat Persib Bandung Supardi Nasir Langsung Angkat Kotak Penalti Kembali Gagal Namun Ada Firman Masih Firman Mengurung Para Pemain Persib Bandung Harino Langsung Kedepan Kepada Supardi Masih Supardi Masih Supardi Angkat Kotak Penalti Konat Temakan Kembali Dihadang Oleh Fernando Rony Dua Rodiges Dan Jujuk Harino Gara Nampaknya Dilakukan Rodiges Terhadap Harino Pertahanan Kice Cukup Baik Sementara Ini Disiplin Kemudian Juga Punya Clearance Yang Sejauh Ini Memang Sangat Baik Rasio Pertahanan Kemudian Ini Tengah Dari Kice Ada Lu Kuan Ini Menjadi Inspirator Tim Juga Berensko Pemen Asal Sepanyol Yang Sudah Dekat Empat Gol Di Piala AFC 2015 Lagi Melakukan Pelanggaran Terakhir Harino Penyaga Gawang Uang Zenteng Sedang Siapa Yang Lakukan Ahmad Cukri Yang Sudah Ada Kue Langsung Kedepan Ada Sudesui Masih Sudesui Membawa Bola Sudesui Siapa Yang Diberikan Ada Wancun Masih Wancun Kue Masih Kue Ada Kotak Pendanti Abdul Rahman Dibuang oleh Abdul Rahman Untung Sada Akaryono Kon Maten Mereka Hanya Seperti Deadlock Ketika Berhadapan Dengan Kotak Final Dan Kita Melihat Ini adalah Proses Terjadinya Gol Dimana Terjadinya 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 Jika Perjadinya Seperti Apa Yang Dilihat Oleh Seorang Big Ya Harusnya Dia tahu Prinsip Bertahan Bagaimana Posisikan Dia Antara Gawang Dan Lawang Gawang Dan Lawang Ini Tidak Terlihat Para Pemain Versif Lalu Melihat Bola Tidak Melihat Dengan Sepak Bola Memang Harapan Bisa Membawa Harkat Negara Bangsa Ini Tinggal Bagaimana Persip Bermain Di Kandang Mampu Memanfaatkan Pengluang Kemudian Dengan Skor Tertinggal Mereka Mampu Menyamakan Kedudukan Atau Bahkan Dating Atep Kuasa Bola Kini Persip Bandung Ketengah Atep Ada Karyono Di Pardina Suting Supani Menyentuh Tiang Gawang Luar biasa Cannonball Dari Supani Nasir Dari jarak Hampir 30 meter Luar biasa Supani Namun Sayang Masih Diselamatkan Oleh Tiang Gawang Ketengah Tadi Kuasa Bola Persip Bandung Ada Abdul Rahman Dan Abdul Rahman Muhammad Ridwan Masih Ridwan Firman Utina Masih Firman Kuasa Bola Firman Masih Firman Siapa Yang Diberikan Dan Putar Putar Firman Ada Haryono Kekiri Dia Adalok Kuan Dihadang Kembali Oleh Suget Menutup Dan Mengurung Para pemain Persip Bandung Di area Pertahanan Kice Tentu Seja Dari Kice Pertahan Masih 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 Kesulitannya Ketika Masuk Seperti Area Pertahan Fijil Para pemain Kita Selalu Melakukan Bola-bola Silang Adalah Pemain Belakang Dari Fijil Posisi Badanya Atau Postul Badanya Kuesi Masih Kuesi Ada Rodriguez Rodriguez Kuasa Bola Ke belakang Rodriguez Cium Cium Fung Pada Fernando Gumi Lu Kuan Yi Masih Lu Kuan Yi Bagus Kuan Yi Beruntung Ada Konate Makan Cantik Konate Makan Masih Konate Konate Apa Yang Terjadi Lepas Kontrol Tadi Bola Di Kaki Konate Makan Kini Serangan Balik Dari Kiki Konkong Masih Kita Lihat Abu Angkat Suti Ude Sui Luar Biasa Kampanya Persik Bandung Benar-benar Mendapatkan Perlawanan Yang Cukup Cepat Keras Di Pertandingan 16 Besar Piala AC 2015 Ini Bung Supri Ya Jelas Bagaimana Para Pemain Dari Kicir Tidak Mampu Melakukan Suti Karena Anggap Pemain Pemain Kicir Mampu Ata Sulit Untuk Melakukan Passing Persibat Kita Ketau Selama ini Mempunyai Kapasitas Dan Dia Sudah Menciptakan Dua Goal Sepanjang FC Mesin Suti 2 Keciri Rodriguez Masih Rodriguez Berhap Dengan Abdul Rahman Masih Rodriguez Sudes Ada Christian Kuesi Masih Christian Kuesi Kembali Sudes Anda Kotak Penalti Berbahaya Datang Beruntung Saja Penjaga Dewang Imadewi Rawan Memetik Bola Di udara Dari Memotong Membuah Aksi Yang Cukup Brilian Dari Imadewi Rawan Kiri Para Pemain Persib Menung Suka Kuasai Bola Ada Firman Utina Masih Firman Masih Melihat Rekan Kebelakang Karyono Tony Masih Tony Siapa Diberikan Ada Atap Atap Kuasai Bola Dihadapi Roderide Kembali Kebelakang Kepada Tony Masih Tony Siapa Diberikan Masih Melihat Rekan Pendek Saja Kepada Konate Masih Konate Kebelakang Kepada Karyono Ada Firman Utina Namanya Persib Bandung Masih Melihat Celah Untuk Mencari Celah Untuk Melakukan Tekanan Kedawang Atau Kedaerah Pertahanan Dari Kijik Ya Transisi Yang Dimiliki Sangat Baik Bagaimana Ketika Mereka Kuasai Bola Mereka Mereka Sangat Balik Tapi Ketika Mereka Kehilangan Bola Mereka Disipin Untuk Menjaga Areanya Terutama Memperkuat Lini Tengah Mereka Variasi Pertahanan Dari Kijik Cukup Baik Saat Pelabusan Zona Dan Juga Kadang Kadang Mereka Mereka Making Main Itu Yang Tidak Belum Dimiliki Oleh Kasi Bandung Padahal Mereka Bermain Kandang Pertandingan Menentukan Pertandingan Mereka Membuat Sebuah Keputusan Di Menit Menit Bapak Pertama Ini Apalagi Mereka Tertinggal Dengan Skor 1 Dibuang Tadi Oleh Ciong King Pung Perangan Dilakukan Oleh Hamad Ridwan Ferdinasi Lakukan Lemparan Kedalam Penek Sajadia Ada Firman Utina Ferdinasi Masih Firman Masuk Kotak Finalti Firman Angkat Kotak Finalti Kembali Mental Di Kembali Disugur Para Pemain APC Ada Christian Puesi Ada Jim Kim Fung Dibuang oleh Jim Kim Fung Kita lihat Masih ada yang terjatuh Di kotak Penalti Membunyikan Peluit Tanda Untuk Dihentikan Pertandingan Atau Permainan Terlihat Bagaimana Kim Taimin Terjatuh Nampaknya Persibandung Memang harus Terus Melakukan Tekanan Ya Intinya Adalah Harus Banyak Opsi Tidak Tidak Selalu Harus Melakukan Sebuah Bola-bola Crossing Dengan Perbedaan Postur Tantan Dengan Pemain Belakang Dari Jua Mudah-mudahan Akan Sangat Efektif Penjelajah Uang Zempeng Sementara ini Masih Belum juga Mampu Dibobol Oleh Para Pemain Persib Bandung Hingga Menjelan 40 Ya Dengan Usia 31 Tahun Saya pikir Wan Zempeng Ini Penjelajah Pengalaman Penjelajah Uang Binasional Hong Kong Juga Ini Bola Dikuasi Para Pemain Maung Bandung Firman Utina Langsung Dekada Ridwan Ada Konate Masih Konate Ridwan Berputar-putar Dari Kepali 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 Firman Utina Langsung Kedepan Masuk Kepada Langsung Atet Namun Dipatakan Tadi Oleh Masuk Sudes Langsung Kekiri Ada Kristian Beruntung Ada Muhammad Nidwan Langsung Kembali Kepada Penjaga Gawang Imade Wirawan Sedangkan Persib Bandung Masuk Terlalu Mudah Untuk Dibaca Betul Dan juga Jarak Antara Pemain Satu Dengan Yang Lain Memang Sangat Jauh Support Memang Sangat Selalu Terlambat Sehingga Firman Memutuskan Untuk Melakukan Bola-bola Silang Itu pun Para pemain Dari Pice Para pemain Pertahan Mereka Menunggu Dengan Gaya Pertahan Pertahan Sangat Baik Wah Patah Teruntung Tadi Ada Penate Makan Dicuri Tadi Oleh Rodi Gess Bola Dari Atep Ada Sudes Pui, ada Lam Kawai, ada Wan Chung, Wang Yang, masih Kim Kain In. Terkiri dia, dan Chung Kim Kung, langsung dia ke kanan, lebar ke padang kata Sudes Pui. Tidak boleh sekali kontrol Sudes, di bayangkan. Ini oleh Tony Sujitok ke belakang, ada Lok Wan Yi. Masih Lok Wan Yi, mengumpan perobosan maksudnya kepada Sudes, berhasil ditatakan oleh Hariono. Bola di kiri di kaki pada pemain Persib Bandung ke depan, patah di kaki, Fernando Resiokomi, dan kiri pada pemain Cice, yang sudah unggul satu pro Budes. Masih menguasai bola, Chung Kim Kung, ada Kim Taimin. Masih Kim Taimin, lihat rekan dia, ada Wan Chung. Wan Chung, ada kuangnya, masih kuangnya. Apa yang terobosan maksudnya kepada Kuesi? Berbahaya, baik-baik, jadi. Ini Kuesi, akhirnya dipatakan oleh Ahmad Cukri yang baru. Ya, kembali ya, Kuesi selalu menjadi aktor, selalu menjadi pembeda. Kecepatannya, pergerakannya selalu menyulitkan lini pertahanan dari Persib Bandung. Tentu saja posisi atau area kendangan bebas ini cukup berbahaya, karena tepat berada di mulut gawang dari Madi Wirawan, hanya berjarak 18 meter, Bu. Betul, di situ ada aktor ya, yang pernah membukul gawang arema di situ, Lam Taiwai. Sebuah situasi yang tentu saja sangat mengkhawatirkan ada Wang Yang, Udes Pui, yang akan melakukan kendangan bebas nampai. Kita lihat Kuesi dan juga Ron Udes, berada bersama enam pemain Persib Bandung, yang melakukan tanggar hidup. Kita lihat Kuesi, Sudes yang menghadapi bola. Masih kita tunggu Pemirsa, dan juga Puang Yang. Siapa yang melakukan eksekutor? Sudah, Ui lakukan, sudah. Beruntung membentur, apakah hidup apa? Apa yang terjadi? Pemirsa 2-0, Lam Taiwai. Yang mengganti eksekutor, yang menemukan ribon dari pagar hidup Persib Bandung, tertinggal 2-0. Sebuah situasi yang sangat-sangat tidak menguntungkan buat Persib Bandung. Betul, bola-bola benturan ke pagar hidupnya, para pemain persib tidak mengeluarkan, mengkampur, atau menutup ruang, sehingga Lam Taiwai mampu mencetak gol dengan sangat mudah. Ini adalah gol kedua ya, di pertandingan. Di telepeminta Wai, menambah keunggulan, Bice atas Persib Bandung menjadi 2-0. Sebuah situasi yang benar-benar cukup menekan, atau menjadi pleasure buat Persib Bandung untuk bisa lolos ke babak perempat final. Sejarah ini sebenarnya kita lebih bermain efisien, efektif, bagaimana mereka hanya mengandalkan bola-bola silang. Karena kita ketahui, Vaila Goso mempunyai postur yang sangat tinggi, kemudian edding jam yang sangat baik. Kembali Sudes, angkat bola kotak penalti, berbahaya, ada Lam Taiwai, beruntung ada, Ahmad Yubrianto, ini bola dikuasai oleh Supardi Nasir, masih Supardi, capaikan diberikan, masih membawa dengan cepat Supardi, melihat rekan, dipaingi oleh Wan Cun, ada Ridwan, ada Tantan, masih Tantan, baik sekali Tantan, dibuang oleh Fernando Gomi. Masih cukup tetap pertahanan dari Kice, kini Christian Kuwesi, bahan satu menit, di Bapak pertama ini. Dan kini, beberapa saat lagi pertandingan Bapak pertama akan segera berakhir, dan Kice, tim tamu masih unggul 2-0, atas tim Tuan Rumah Persit Bandung, lewat gol yang ciptakan Rodriguez, dan juga Lam Kawai. Supardi Nasir, masih Supardi, meliuk-liuk bola, belakang ada Abdul Rahman, dan Ahmad Jupprianto, juga hadirnya, FUJOVIC, namanya memberikan pengaruh yang cukup signifikan, terhadap ilmiah pertahanan dari Persit Bandung. Betul, sejauh ini, kita ketahui ya, FUJOVIC mempunyai heading jam yang sangat baik, intercept peluang juga sangat luar biasa. Tinggal, koordinasi tanpa FUJOVIC, yang menjadikan pekerjaan rumah untuk Juffe dan Abdul Rahman, dalam mengakomodir ini pertahanan. Dan pemirsa, baru saja wasib Dimitri Manseneb, telah membunyikan peluip panjang, dan berakhirnya pertandingan babak pertama antara Persit Bandung, melawan kecil dan keunggulan, buatin tamu 2-0. Dan pemirsa, kami akan kembali ke studio bersama Bung Ibn dan juga Bung Supriyono, Terima, namun tentunya setelah komersial berikut ini.